Tim gabungan Resmo Polres Demak dan Polsek Meranggen berhasil meringkus 2 dari 4 pelaku begal di Desa Batursari, Cematan Meranggen, Kabupaten Demak. Dalam aksinya para pelaku mencari sasaran pengendara motor yang melintas di jalan sepi di malam hari. Tim gabungan Resmo Polsek Meranggen dan Polsek Demak berhasil meringkus 2 dari 4 pelaku pembegalan di Jalan Pelamungan, Desa Batursari, Cematan Meranggen, Demak, yang terjadi pada akhir Februari lalu. 2 pelaku yakni Sabihun Nahar, 31 tahun, warga Desa Banyu Meneng, dan Andre Agustina, 22 tahun, warga Pucanggading, Cematan Meranggen, Demak. Dari pengakuan pelaku sebelum beraksi, keempatnya menggelar pesta miras di rumahnya. Dalam mengaruh minuman keras tersebut, keempatnya dengan mengendari motor mencari sasaran korban. Dalam aksinya kawasan pelaku ini memepet dan menendang korbannya. Saat korban terjatuh, pelaku mengancam dengan senjata tajam dan merampas HP dan sepeda motor. Kemudian bagaimana kalau bisa sampai menulis itu melakukan perambilan paksa barang berat-berat? Itu teman saya itu mengajakin yang di rumah, ajak muter-muter. Uangnya buat apa teman? Uangnya juga buat minum. Sementara itu Kapolres Demak AKBP Budi Adi Buwono mengatakan, Kedua pelaku begal tersebut ditangkap di rumah masing-masing di Kecamatan Meranggen. Sedangkan dua pelaku yang sudah diketahui identitasnya masih dalam pengejaran petugas. Satresrim bekerja sama dengan unit resrim Polsek Meranggen. Ungkap kasus yaitu perkara pencurian dengan kekerasan. Jadi kita sudah mengamankan dua orang, yang semuanya dalam empat orang. Jadi kita amankan dua orang, yang dua ini sudah kita cari. Dari tangan pelaku, petugas juga berhasil mengamankan satu unit kendaraan hasil rampasan yang sebila senjata tajam. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Hero Wibawa, Semarang TV